Provinsi Riau masih berada dalam musim hujan, namun BMKG memantau saat ini ada 278 titik panas di wilayah itu. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memantau saat ini ada 520 titik api di Sumatera. Mereka juga melihat ada titik api di Kalimantan, wilayah yang paling banyak hotspotnya adalah Riau. Menurut Kepala Bidang Peringatan Dini, BMKG Ahmad Zaki, saat ini provinsi itu belum memasuki musim kemarau. Ini namun intensitas hujan di wilayah tersebut sekarang sedang menurun. Cueca di sana mencapai 33 dajat Celcius. Zakir mengatakan jika ada percikan api, hutan yang beberapa hari terakhir tidak diguyur hujan menjadi mudah terbakar. BMKG memperkirakan kabut asap di bulan Februari tidak akan berdampak ke negara tetangga sebab angin di bulan ini mengarah ke selatan. Itu berarti wilayah seperti Padang justru yang terkena impasnya.